Pak Gung, berarti nanti akan ada trennya dong kalau para pebisnis bisa tinggal di Singapura dan melakukan aktivitas bisnisnya di Batam gitu ya Pak ya? Betul, iya. Jadi tren baru ini akan terjadi, saat ini beberapa sudah terjadi sih. Mereka breakfast di Singapura, kemudian lunchnya di Batam, dan dinarnya di Jakarta atau kebalikannya gitu. Nah tapi kalau kita lihat dengan adanya AFTA 2015, Asian Economic Community, jadi tren ini akan menjadi sesuatu yang biasa sekali, mungkin untuk 2-3 tahun ke depan gitu ya. Karena frekuensi bisnisnya itu akan meningkat. Nah inilah yang harus diantisipasi sebenarnya, diantisipasi dampak positifnya. Karena ini akan memberikan dampak positif dan peningkatan ekonomi yang baik sekali untuk Indonesia, khususnya Batam. Pemerintah Indonesia itu sudah mencanangkan Batam itu menjadi salah satu dari 10 kota tujuan utama untuk MICE Industry. MICE Industry adalah untuk Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Nah saat ini nih, di Batam sudah ada 1 resort bintang 5, itu dia area Nongsa. Selain itu, saat ini sudah ada 24 hotel bintang 4 di Batam, kemudian ada 16 hotel bintang 3 di Batam, dan terus membangun hotel-hotel lainnya. Kemudian selain itu juga, Batam yang pulaunya mungkin hanya 700 km persegi, kecil sekali, tapi ada 7 lapangan golf yang bertaraf internasional di Batam. Selain itu juga di Batam banyak sekali aktiviti yang disiapkan untuk water sport, snorkeling, scuba, dan lain-lain. Dan satu lagi, yang menarik adalah kulinernya di Batam. Jadi fresh seafood, khususnya di daerah Balerang ya. Nah selain tadi itu, kalau misalnya MICE, tentunya kan banyak juga pebisnis yang tingkat atasnya. Mereka mungkin pengen yang kapan saja bisa terbang, dan lain-lain gitu. Nah di Batam sendiri sudah ada air service untuk private jet. Private jet di Batam yang bisa terbang langsung ke KL ataupun ke Singapura. Bahkan ada private yacht juga yang berangkat dari beberapa harbor di Batam bisa langsung ke Singapura. Nah dengan fasilitas-fasilitas yang tadi, dan kesempatan bisnis yang luar biasa inilah, makanya Agung Podomoro Land kami hadir di Batam dengan mengembangkan kunian terpadu yang bernama Ocek Park tadi. Terima kasih telah menonton!